Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulan speaker terima kasih atas kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah gamepad yang gamepad ini kita fungsikan untuk PC atau komputer kawan-kawan dan disini colokannya menggunakan USB dan disini gamepadnya ini kondisinya rusak dan kita akan tes disini seperti apa kerusakannya dan kita buka kita keluarkan dari kotak pendidikan kawan nah disini sudah selesai kita keluarkan dan kita akan tes gamepad PC ini ke sebuah komputer nah disini ada tulisan untuk pemberitahuannya bahwa tombol angka satu ini tidak berfungsi kawan-kawan disini ada catatan dibuat nah dari pihak tokonya dan kita akan memperbaikinya dan kita cek sebelumnya di komputer nah disini kita akan tes kawan-kawan apakah betul tombol ini kondisinya tidak bisa berfungsi kita hubungkan disini kawan-kawan colokan USB ini dan kita buka disini ada aplikasi untuk tes gamepad disini kawan-kawan nah disini sudah muncul di monitor ini dan kita akan tes tombol ini satu persatu yang terlebih disini angka satu ini nah disini pada saat kita tekan angka satu pada gamepadnya ini tidak berfungsi nah kita tekan disini bolak-balik tidak bisa berfungsi dengan sedangkan yang lain tombolnya kondisi normal nah jadi disini kerusakan gamepad ini hanya pada tombol angka satu ini dan kita cek di analognya juga nah kondisinya normal nah jadi kita akan memperbaikinya kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah kita cek juga gamepad untuk pemain keduanya ini disini juga kondisinya normal tidak ada masalah dan hanya permasalahannya tadi di gamepad permain yang ke-1 nah kita akan memperbaikinya kan kawan-kawan silahkan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini sudah kita kembali untuk akan memperbaikinya kita akan bongkar kawan-kawan gamepad ini kita buka nah disini kita buka satu persatu buatnya ini kawan-kawan disini ada terdapat 6 baut nah supaya kita lepaskan nah disini sudah nampak isi bagian gamepadnya ini supaya kita lepaskan kawan-kawan dan kita pastikan tombol angka satunya tadi nah kita akan cek di bagian memberan karetnya ini supaya kita cek apakah pemasangannya tepat atau mungkin ada yang kotor kita angkat disini nah disini memberannya ini sudah kita lepaskan dan ternyata disini ada kotoran atau yang menghalangi tombol gamepad ini sehingga tidak berfungsi nah disini ada sebuah benda atau bahan karet yang juga yang menyebabkan tombolnya tidak berfungsi karena nah kotoran ini kan kawan nah disini ada bahan mungkin sisa potongan dari memberan ini sehingga tombol gamepad ini tidak bisa berfungsi nah kita akan membersihkan sekaligus disini menggunakan hand sanitizer atau alkohol dan disini juga kita gunakan untuk papan PCB ini nah kita semprotkan disini secukupnya pada tisu basah yang sebelumnya sudah kita keringkan dan kita gosok disini kawan-kawan nah jadi cara ini sangat ampuh sekali untuk membersihkan tombol-tombol seperti di remote dan juga pada gamepad supaya tombol tadi lebih cepat respon kawan-kawan kadang tombolnya tidak bisa berfungsi karena banyak kotoran atau mungkin benda cair yang mengakibatkan tertutupi kawan-kawan nah kita akan tutup kembali dan tadi sudah kita bersihkan nah disini kita rapikan kembali kita pasang gamepad ini seperti semula nah kita pastikan disini memberan dari tombol ini pemasangannya tepat kawan-kawan supaya bisa berfungsi dengan normal nah disini kita akan tutup dan sudah kita pastikan tidak ada yang tertinggal atau yang salah terpasang dan kita pastikan disini sudah betul-betul bisa berfungsi kawan-kawan sebelum kita kunci kita pastikan nah kita akan kunci kawan-kawan seluruh baut dari gamepad yang kita buka tadi dan selanjutnya nanti kita akan tes gamepad ini pada PC atau komputer nah disini sudah hampir selesai kita kunci nah kita akan tes kawan-kawan di komputer saksikan terus video ini sampai selesai nah kita akan hubungkan kawan-kawan colokan USB ini pada USB HP ini supaya kita tes disini tombol gamepad yang tidak bisa berfungsi tadi angka 1 nah kita cek disini kawan-kawan dan pada saat kita tekan disini tombolnya sudah bisa berfungsi pada saat kita tekan disini angka pada yang dimonitor ini akan bertanda merah atau ada lampunya merah kawan-kawan kita akan mengatasi game tombol gamepad yang tidak bisa berfungsi dengan normal dan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah jadi sampai disini dulu video ini kawan-kawan cukup sekian dan terima kasih